Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu Guru Hebat semua. Kembali lagi di channel Herodin HF. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara permohonan atau pembuatan akun untuk siswa secara massal. Di video sebelumnya, saya sudah jelaskan bagaimana cara melakukan permohonan akun untuk siswa secara mandiri atau perorangan. Nah di sini, di video ini kita akan coba menjelaskan bagaimana kalau misalnya pembuatan akunnya itu secara massal atau semua siswa yang ada di sekolah itu akan dibuatkan akun. Caranya Bapak Ibu tinggal kembali masuk di halaman belajar.id. Nah di belajar.id ini Bapak Ibu nanti akan di sebelah kanan bawah sini akan muncul tombol butuh bantuan. Tombol butuh bantuan ini cuma muncul itu pada jam kerja Bapak Ibu ya. Hari dan jam kerja. Jadi pastikan untuk mengakses. Kalau Bapak Ibu mau mengakses tombol butuh bantuan ini pastikan pada jam kerja. Nah kita lanjutkan klik saja butuh bantuan Bapak Ibu kemudian masukkan alamat email. Nah yang perlu diperhatikan bahwa yang harus mengisi ini adalah operator sekolah Bapak Ibu ya. Operator sekolah yang sekolahnya yang mau dimintai atau dimohonkan akun belajar untuk siswanya. Nah di sini Bapak Ibu bisa masukkan email belajar.id atau email biasa operatornya. Kemudian perihalnya masukkan saja pembuatan masal akun belajar.id. Kemudian kategori masalahnya ini juga harus dipilih. Yang harus dipilih adalah permintaan pembuatan akun baru. Kemudian tipe penggunanya pilih peserta didik. Kemudian maaf, untuk tipe pengguna Bapak Ibu pilih operator sekolah. Wajib ya operator sekolah. Kemudian namanya ini kita bisa kosongkan Bapak Ibu atau tulis saja satu nama siswa di situ tidak masalah. Misalnya di sini kita tulis nama siswa. Ini tidak masalah ya. Dan pastikan Bapak Ibu namanya sesuai dengan Dapodik ya. Kemudian email pribadi aktif masukkan juga email pribadi operatornya. Kemudian akun belajar operatornya. Kemudian jenjangnya pastikan juga dipilih. Saya di sini misalnya pilih SD. Kemudian nama sekolahnya tulis nama sekolahnya. Pastikan nama sekolahnya tepat penulisannya. Kemudian NPSNnya juga penting dimasukkan. Kemudian NIK. Ini saya tidak perhatikan langsung ya Bapak Ibu karena ini saya bukan operator. Jadi saya tidak bisa perhatikan langsung. Lagipula saya tidak akan melakukan permohonan secara massal. Nah setelah itu Bapak Ibu masukkan NIK. Kemudian pilih provinsi. Kemudian deskripsi. Deskripsinya boleh ditulis saja di situ permohonan akun siswa secara massal. Kemudian pilih atau klik tombol kirim. Apakah perlu ada lampiran file? Bapak Ibu untuk permohonan siswa secara massal itu tidak perlu ada lampiran file. Kenapa? Karena kan nanti akan dilihat saja di sini NPSNnya. Bapak Ibu tulis NPSNnya nanti akan terdeteksi oleh tim admin. Semua siswa yang ada di NPSN sekolah ini itu akan dibuatkan akun. Jadi tanpa terkecuali. Nah Bapak Ibu perlu diperhatikan juga sebenarnya. Untuk permohonan atau pembuatan massal akun belajar ID ini kalau menurut saya tidak terlalu disarankan. Kecuali kalau memang Bapak Ibu butuhkan untuk semua siswa. Kenapa? Kalau misalnya Bapak Ibu melakukan permohonan secara massal kemudian tidak diaktifkan semua atau tidak diaktifasi semua. Itu nanti tentunya akan mempengaruhi persentase aktifasi akun belajar di sekolah Bapak Ibu. Jadi untuk menghemat atau memanfaatkan saja yang dibutuhkan Bapak Ibu bisa melakukan permohonan secara kelompok. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Nah kalau untuk pembuatan secara massal kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti kalau semuanya selesai tidak perlu tambahkan lampiran, klik saja tombol kirim. Nanti akan muncul seperti ini, notifikasi seperti ini. Terima kasih telah menghubungi kami, seseorang akan segera menghubungi Anda. Nah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi apakah dari email pribadi yang dimasukkan di sini atau bisa jadi dari email belajar.ed yang Bapak Ibu masukkan di sini. Nanti akan ada instruksi selanjutnya di email. Silahkan di cek emailnya secara berkala. Pastikan juga nanti Bapak Ibu ada nomor tiketnya. Karena nanti misalnya kalau permohonannya kurang lebih 2-3 hari tidak, tidak apa namanya, belum ada jawaban. Bapak Ibu bisa kembali menghubungi tombol butuh bantuan. Masukkan nomor tiketnya untuk diperiksakan. Atau bisa juga menghubungi kok kapten yang ada di daerahnya masing-masing untuk dicekkan nomor tiketnya sejauh mana progresnya. Dan harusnya Bapak Ibu untuk permohonan akun ini itu sudah tidak terlalu lama. Prosesnya sama seperti di video sebelumnya, kalau permohonan individu itu kurang lebih 1-3 menit itu sudah selesai. Kalau permohonan secara massal ini harusnya 2-3 hari itu sudah bisa juga. Karena sebenarnya datanya siswanya sudah siap tinggal di-generate untuk dibuatkan akun. Nah kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu, cara pembuatan akun siswa secara massal dalam satu sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Nanti video berikutnya saya akan jelaskan kalau secara berkelompok atau kelas-kelas tertentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.